Halo guys, ketemu lagi sama gue AT&LY Hari ini gue mau unboxing mainan yang sangat berat Karena sebelum-sebelumnya barang-barang yang masih ringan Yaitu safety box Ini deh guys bentuknya Ini baru dikirim Masih ada talinya Bentuknya seperti ini Nah kita unboxing Oke, gue udah siapin guntingnya guys Kita potong aja disini ya Oke guys, ini dia bungkus dari Crisbo Fairsafe Nanti disitu kalau dari gambar ada kunci plus dengan pin security Dan disini made in Korea Dibilang perfect for home or business use Speknya apa? Kita lihat Dari bungkusnya ada speknya ya guys disini Kalau misalkan kita baca lebih dekat lagi Fiturnya ada fire resistant function Yang kedua attractive design and various color Nah kebetulan untuk yang ini warnanya merah guys Kemudian compact dan effective internal size Ini bisa muat dengan kertas volume Kertas volume atau dokumen-dokumen yang ukuran seukuran volume Kemudian digital panel lock With double lock system Jadi nanti disini ada kunci plus dengan digital locknya Yang berikutnya adalah ada override key available Jadi selain kunci dan digital lock Nanti ada dikasih kunci override Jadi kalau misalkan kita lupa pinnya gitu ya Kita bisa langsung buka dengan menggunakan kunci override nya Dan sekaligus bisa membuat user baru Untuk ukurannya sendiri disini Width Lebarnya itu 48 cm Kali height nya 34,4 cm Mendatar itu 48 cm Tingginya 34,4 cm Sedangkan berasnya sendiri Itu sekitar 45 kg Jadi kalau misalkan langkah sendiri Pasti akan terasa berat ya guys Oke Kita Unboxing Apa saja isi kemasan ini Gue udah siapin Guntingnya nih guys Tinggal potong aja Nah ini guys Warnanya merah ya Ada Pengamannya Ini ada plastiknya Nah ini untuk Ngangkat ini Butuh perjuangan guys Karena 45 kg Jadi gue butuh bantuan Austin Untuk membantu megangin kameranya guys Aduh Berat banget guys Ini unboxing pertama gue Yang paling berat guys Wah Berat banget guys Oke guys Ini dia penambakan Setelah gue lepas Dari boxnya Masih ada plastiknya Kita coba unboxingin ya guys Beam salah beam Keluarlah plastiknya Nah kita coba lihat Dapet apa aja disini ya guys Ini tadi gue tunjukin Ini merknya ada Crisbow Ini ada lubang kuncinya Lalu disini ada Tombol untuk Pinnya Jadi kombinasi Untuk membuka box ini Kunci plus dengan Pin kombinasi Ini ya guys Kalau dari samping Bentuknya standar Oke guys Kita lihat ini Dapet apa aja Kita lihat Wow Ini di Dikat mati Jadi gue mesti Potong dulu nih guys Nah kita dapet apa aja Disini Kita buka ya guys Kita buka ya guys Keluarkan semua aja Yang pertama Kartu garansi dari Ace Yang kedua Ada buku Petunjuk Ini ya Buku petunjuknya Berangkas Tahan api Panduan penggunaan Dia ada tiga warna Ada merah Putih sama hitam Kalau yang ini adalah Warna merahnya Depannya ada warna hitamnya Yang berikutnya Kita juga dapet Ada baterai dua Dan dua Jadi ada empat baterai ya Yang dikasihin Kemudian ada kuncinya ini Ini kita dapet kunci override Bentunya seperti ini Kemudian Kunci yang Pin kombinasi Itu seperti ini Kombinasinya Kemudian bagaimana Kita Membuka Kalau belum ada Kombinasi pin disini Nah kita ada Kunci override ini Yang bisa kita gunakan Untuk Membuka Tanpa menggunakan Pin Ini adalah Dalamnya guys Jadi disini ada Alarmnya Kalau misalkan kita Lihat disini Ini adalah Alarm getarnya Jadi kita bisa Nyalakan dari sini ya Ada tombolnya Ini nyala Ini belum aktif Tapi kalau misalkan Nanti dia sudah Warnanya Sudah berhenti Warnanya Itu nanti Sensor geraknya Akan Bekerja Ini Netfire nya 60 papers Jadi ini Certified ya Nomornya sekian Made in Korea Nah nanti disini Untuk reset pin Kalau misalkan kita Lupa gitu Override nya Dari sini Nah Ketika ada gerakan Dia otomatis Nyala Nah Tombol yang ini Adalah bagian Untuk override pin Kalau misalkan Kita lupa Tentu saja Kita buka Ini Harus Menggunakan Kunci override Dulu Kalau misalkan kita lupa pin Tapi kalau misalkan kita Nggak lupa Kita bisa langsung Pakai Kunci yang Pembuka Dengan pin kombinasinya Nah untuk yang Alarm ini Bisa kita buka Kita lepas Ini ada baterai nya disini Dia 3 Baterai A3 ini Kemudian Elektron nya Dari sana semua Untuk Kebutuhan Pin dan seterusnya Ini tadi Tombolnya Kalau misalkan kita Kita lihat Disini ada tombol Untuk mengaktifkan Sensor Deknya tadi Untuk matikan Tinggal kebawain lagi Ada Silica gel Supaya tidak Berembun Atau Kena uap Disini ada Tanduknya Supaya Kalau misalkan Kita punya Ini Ada yang Soalnya Di luar ini Kalau misalkan Dipotong Disini Itu Dia masih Susah Untuk dibuka Karena disini Ada Tanduknya Ini ya guys Tanduk Ini tanduk Ini ada Lubang juga Untuk penguncinya Ada dua Yang disini Disini satu Nah isinya apa aja Kita lihat ya Ini kita lepas dulu Ada silica gel Kemudian disini Perlu kita lihat Disini ada Nggak kelihatan Ini gak kelihatan ya guys Ini gak ada gelap Nah disini Digunakan untuk Menanam Kalau misalkan Kita pengen Box ini itu Kita kasih Atau kita baut Di Lantai Atau mungkin Di lemari Ataupun Di tempat-tempat lain Disini ada Pembukanya Untuk baut Dino boltnya Nah Selain itu Disiapkan juga Disini Oke ini adalah Dino boltnya Tadi yang aku Ngomongin tadi ya guys Yang gue Ngomongin Ini dino boltnya Yang digunakan Untuk Masang Ini ke Lantai Atau ke Lemari Disini Ada petunjuknya Masuk ada Ringnya disini Nah ini adalah Bagian dari Rak Yang dapat digunakan Untuk menaruh Barang-barang kecil Ditaruh di paling atas Disini guys Ada tempatnya sendiri Jadi kalau bawah ini Bisa kita gunakan Untuk dokumen-dokumen Oke Ini dari Bahannya Plastik Dan Cukup solid ya guys Ini Walaupun disini ada Sedikit cacat nih Nah disini Kalau misalnya kita Kelihatan ya Ada Warna yang Tidak sama Dengan Plastik Biasanya Jadi kayak Terluka Ini juga sama nih guys Nih Oke Jadi walaupun ini Barangnya solid Tapi Ada Kekurangannya Tadi ya Goresan disitu ya guys Walaupun tidak Mengurangi Dari fungsinya Nah disini ada Pegangannya nih guys Jadi kalau misalnya Kita pasang disini nanti Kalau kita mau ngambil Tinggal tarik disini Pegangannya disini Jadi cukup gampang Kayak gini aja guys Selanjutnya adalah Kita akan coba Demoin Bagaimana Membuka pintu ini Dengan Menggunakan Layar LED ini Buat dulu ya guys Kita pake jenis yang gini Bukan yang override Maka dia tidak akan bisa Kebuka nih guys Dia harus dipadu Dengan ini Pinnya Nah bagaimana Cara Kita memadukannya Atau bagaimana Kita menyalakan Ini Karena belum ada Baterainya Nah disini Kita tinggal tarik nih guys Ini Butuh Empat baterai Oke Ini ada Baterai dua Gue coba pasang dulu ya guys Oke Ini berserang-seling Atas bawah Atas bawah Ini yang ketiga Ini yang keempat Nah Dia langsung muncul disini guys Oke Nanti disini Ini kan kita belum punya Belum punya user ya guys Jadi Bagaimana kita Kita tutup dulu nih Yang pertama adalah Ketika kita mau Membuat user Atau membuat kombinasi pinnya Yang perlu kita siapkan adalah Kita gunakan kunci override dulu Disini Karena belum bisa Kita buka Seperti ini Lalu Kita tekan disini Tombol yang tadi Sekali Maka akan bunyi Ada bunyi beep Kita tinggal pilih disini Ada user Kita pilih user satu Oke Lalu kita start Kita diminta untuk Masukkan pinnya Kita kasih pin aja Satu Sebanyak enam kali Kita start lagi Ini diminta untuk Konfirmasi Pinnya Oke Jadi kita punya user satu Pinnya adalah yang Satu-satu tadi Kita buka dulu yang ini Sudah Yang override kita matikan Yang berikutnya adalah Kita menggunakan kunci Untuk pembukanya ini Yang bukan bulat ya Kepalanya Tapi yang Segi empat ini Kita buka Ini kan gak bisa ya Maka yang perlu kita lakukan adalah Kita masukkan disini Kombinasi pinnya Start Pin Satu Dua Tiga Empat Lima Pinnya adalah satu-satu semua Untuk kita start Ini udah di open Tinggal kita buka sekarang Itu guys Caranya Oke Kalau misalkan dari bahan ini Jelas Kalau safety box Bahannya adalah besi Disini ada Full dengan besi ya Jadi kalau misalkan Kita dengarkan ini Pasti sangat solid Karena dari Beratnya pun Sangat berat sekali guys Oke Ini tadi ya guys Kalau misalkan dia ke kunci Dia tidak bisa lepas lagi Dia tidak bisa lepas lagi Kecuali kita memasukkan Pinnya Tadi yang kalau misalkan kita lihat Pinnya adalah Kita start dulu Satu-satu-satu-satu Sebanyak enam kali Nah sekarang Sekarang udah bisa di Lepas Atau di kunci lagi Disini Oke guys Itu dia Unboxing gue Tentang safety box Chris Bu Fire safe ini Jika lo suka dengan video gue Tekan like Dan share ke teman-teman lo Gue ATN Li Gue cabut dulu Sampai ketemu lagi Di video-video gue selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax